hai hai oke guys kembali lagi di channel go of gaming bertemu lagi dengan gua Ibai kali ini di video baru mungkin ya gua bakal memberikan tips secara untuk mempercepat naik level di land x2 revolution mobile ya jadi gua bakal memberikan tips cara untuk free player kayak gua free player untuk kalian cepet naik level di land x2 revolution karena banyak yang suka ngeluh Hai suka stak saat main quest Oke lanjut jadi pertama-tama yang gua lakuin yaitu gua login selama 60 menit Oke untuk mendapatkan potion kuning apa itu bang potion kuning-poison kuning ini jadi kalau misalkan di game-game lain lah sebutannya double xp kali ya tapi ini totalnya sebanyak 200 kali xp ya jadi potion ini hanya berguna di field hunt dan di extraction xp atau extraction dungeon ya jadi kalau gua itu digunakan saat memasuki extraction dungeon Oke gua langsung ke extraction dungeon masuk Hai ini tips pertama gue ya untuk leveling cepat Oke gua disini langsung start gunain pot kuningnya ada pot ini hanya hmm berdurasi selama 60 menit saja di kalau bisa kalian itu langsung gercep Hai ngambilin herbnya karena tapi ini lumayan lama dapetinnya maksimal 20 herb kenapa bang pakai potion di extraction dungeon karena menurut gua kalau misalkan lu normal nggak pakai potion cuma dapat 2000 xp aja kalau misalkan kalian menggunakan potion kuning ini atau double xp kalian bisa mendapatkan bonus sebesar 4000 xp total-total jadi 6000 xp dan dikali 60 kali herb coba kalian bayangin sekitar 120 lebih lah gitu ya Oke jadi kalian kalau bisa langsung cepet ngambilin herb kalau misalkan kalian emang fokus ke xp dulu Oke langsung gua keluar kalau sudah selesai langsung keluar oke setelah keluar gua langsung nyelesaikan quest mingguan gua nah disini ada weekly quest gua langsung jalanin sampai beres karena lumayan lama juga jadi satu hari itu dikasih 15 kali quest mingguan nah jadi sejalan kalian menjalankan misi mingguan ini kalian juga harus melesaikan daily quest nya nah disini kalian beresin tuh kalau bisa grade nya itu yang tinggi kayak R dan S dan kalau bisa kalian bisa pilih juga yang kalau terlihat mudah ya yang hanya susah-susah kalau ngambil anjay oke kalau misalkan kalian susah atau sulit kalian bisa refresh oke setelah itu kalian harus memiliki clan wajib menurut gua kalau misalkan kalian mau level cepat oke kita langsung masuk ke clan nah disini di clan ini ada yang namanya toko clan nah ya toko clan ini kalian bisa menukarkan clan coin dengan box xp nah disini ada box xp harian jadi setelah jam 12 malam tank akan di reset nih harian nih nih nah nih nah wah oke disini ada box xp sebesar 67.840 ya kan hanya dibatasi 10 box untuk satu hari dan harganya 12 koin dan setelah level clan kalian mencapai level 7 box selanjutnya itu high grade xp dengan harga 70 koin clan oke jadi ini lumayan gede banget sebesar 339.200 nah untuk satu hari itu cuma satu dapatnya oke di dimana bang dapetin clan coin kalian bisa dapatkan di check-in di donasi dan sapa clan sapa member sorry oke dan dimana lagi bang dapet dari OVS open potres oke di battle field kalian bisa buka nah nanti ini jadwalnya itu jadwal jam eh sorry jadwalnya itu hanya pada hari Jumat sampai hari Minggu oke jadi di setiap harinya itu ada 2 jam jam siang dan jam malam oke lanjut setelah itu kalian harus menyelesaikan yang namanya xp dungeon oke disini ada xp dungeon kalau misalkan kalian belum kuat untuk level selanjutnya karena ada batasan level juga syaratnya nah kalian kalau bisa mendapatkan grade triple s karena apa? triple s itu bisa dapat xp sebesar 68.000 kalau gak salah untuk yang si dan untuk yang normal itu mendapatkan 128.000 kalau gak salah ya nah disini ada bonusnya juga 16.000 dan 10.400 oke lanjut apalagi ya oh iya jadi kalau misalkan wiki quest kalian sudah beres daily quest pasti sejalan ya karena memang lumayan sulit juga nah kalau bisa kalau misalkan ada potion kuningnya tersisa ada waktunya kan hanya dikasih waktu 60 menit saja kalau ada main quest kalian bisa langsung main quest sambil menggunakan potion itu oke karena menurut gua sangat efektif banget xp nya ngalir banget kalau bisa di mob monsternya biar cepet karena time is xp jadi anjay oke menurut gua sih itu cara untuk leveling cepat di line x2 revolution yang setelah berapa minggu ya hampir 2 minggu yang gua lakuin dan cukup memuaskan dan sekarang gua level 78 3 player oke thank you banget jadi tunggu video selanjutnya yang bakal gua share yang nanti bakal gua bakal buat video tentang yang dapetin armor atau equipment rare seperti red armor atau red equipment atau blue equipment dengan murah dan efektif lah ya gak mahal banget oke dan tips apalagi ya tips OVS tip apa gitu kan oke thank you banget untuk video untuk video kali ini kalian bisa komentar atau tanya tanya di bawah nanti gua bakal gua kasih deskripsi gua bisa permana kalian gua apa kalian bisa lihat di deskripsi nanti oke dukung gua terus guys jangan lupa subscribe komen dan like dan support terus oke thank you see you next time bye 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 bye